Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar New Shiba Inu Oke jadi beberapa hari ini Didi gak update video teman-teman Jadi setelah Didi buka-buka ternyata banyak banget updatean mengenai Shiba Inu yang harus disampaikan ke teman-teman semua Oke nah seperti apa dan apa aja updateannya nanti bakal dibahas di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan melakukan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel So gak usah lama langsung kita kepoin Jadi sob disini diikutip dari TheCryptoBasic.com Dimana katanya pertukaran teratas berbasis Saint Vincent ya Dan Grenadine ya Bluebead.io mendaftarkan Shiba Inu Oke jadi disini teman-teman ya untuk Saint Vincent dan Bluebead.io yang berbasis di Grenadine Menambahkan dukungan untuk Shiba Inu ya Mereka itu mendaftarkan Shiba Inu di platform pertukarannya Oke jadi satu minggu yang lalu ya Bluebead.io itu sempat mengasih kode nih Apakah saya perlu menyantumkan si Shiba Inu Pokoknya intinya begitulah teman-teman Jadi masih mengasih kode dan ternyata saat ini dia itu sudah berhasil melisting Shiba Inu Jadi intinya begitu teman-teman Jadi ini adalah salah satu screenshot tampilan Shiba Inu yang sudah di listing di pertukaran Bluebead.io ini teman-teman ya Dimana Shiba di sini terlihat pasangan pair USDT Nah gak hanya itu teman-teman ya Di sini didikutip juga dari TheCryptoBasic.com ya Katanya pengembang utama Shiba Inu itu bersemangat nih Karena platform perdagangan multi aset berperingkat teratas mengindikasikan daftar bond teman-teman ya Jadi setelah mereka itu kemarin ya satu minggu yang lalu itu mentweet katanya apakah SIP itu didaftarkan nih Di pertukaran kami atau Bluebead.io ya Nah kali ini bond nih juga di respon oleh pertukaran Bluebead.io cuy Jadi responnya itu ya hampir sama lah teman-teman ya Seperti respon dia terhadap Shiba Inu teman-teman Nah di sini si Toshiku sama itu meretweet ya dari tweetan si Bluebead.io ini teman-teman ya Yes that be a wisdom teman-teman ya katanya ya Dimana di sini bond list now ya Bond list sekarang ya Jadi intinya yang dilakukan Bluebead.io itu sama seperti yang dilakukan untuk Shiba ya Sebelum Shiba itu di listing di Bluebead.io ya Bisa jadi bond ini juga akan di listing di Bluebead.io teman-teman ya Oke jadi kita tunggu aja untuk perkembangannya cuy Karena ini baru di tweet tanggal 15 kemarin Sedangkan Shiba Inu setelah di tweet itu jarak waktu hampir 7 hari ya baru di listing ini teman-teman Oke mudah-mudahan Shiba juga ikut di listing ya di Bluebead.io Nah oke teman-teman di sini diikutip dari U2day Dimana Shiba Inu sip rally 25% disebabkan oleh kelompok investor ini teman-teman Jadi kemarin tuh sempet Shiba Inu memang mengalami lonjakan harga teman-teman ya Dimana Arman Sarian menjelaskan ya Katanya token menghadapi kenaikan harga dan volatilitas besar-besaran Karena beberapa investor kehilangan harapan untuk rally pemulihan katanya teman-teman Dimana di sini untuk rally Shiba Inu disebabkan katanya Adanya sentimen yang menyoroti peningkatan aktivitas di antara paus Yang menghasilkan lebih dari 430 transaksi Shiba Inu Senilai lebih dari 100 ribu US dollar Ya lagi-lagi Shiba Inu erat kaitannya dengan parallel ya atau paus ya Karena memang selama ini banyak sekali paus yang menyerok Shiba Inu ya Dan infonya ini sudah diberitahukan ke teman-teman semua ya di video-video Didi sebelumnya Nah di sini teman ya terdetek oleh akun Twitter sentiment Di sini sentiment itu mentweet nih Shiba Inu telah bergerak akhir pekan ini ya Dan katanya itu naik sebesar 34% dalam waktu 24 jam Wow ya jadi cukup luar biasa teman ya Sementara crypto cukup datar katanya teman-teman Bukan kebetulan paus sangat aktif di SHIB ya Ada 433 transaksi senilai 100 ribu US dollar ya Plus ya terbesar dalam 4 bulan ya Jadi ini adalah datanya ya Jadi selama 4 bulan memang para paus ini mengincar Shiba Inu Kedetek ya selama 4 bulan itu ada 433 transaksi yang senilai 100 ribu US dollar aktifitas paus yang sudah terdetek oleh si sentimen ini domen Tapi untuk Shiba Inu untuk long ya didi yakin masih bulis ya untuk Shiba Inu Itu menurut Didi pribadi kalian wajib doyuan riset loh oke Nah nggak hanya itu tomen di sini dikitab dari YouTube Katanya 24 juta US dollar di Shiba Inu ya direbut oleh paus saat SHIB mendapatkan kembali tempat pertama di antara aset katanya Lagi-lagi paus ya berebut Shiba Inu di momen-momen market yang saat ini bisa dibilang untuk Shiba Inu ya cukup bulis Kenaikan itu juga cukup tajam temen oke di mana Yuri Mokchan menjelaskan paus etherium teratas terus meraup Shiba Inu Bahkan menghasilkan mendorong koin kembali ke tempat pertama di antara kepemilikan mereka secara singkat cuya Jadi intinya di sini Shiba Inu itu menjadi yang dominan ya dimiliki oleh banyak paus atau well Oke jadi menurut data yang diberikan oleh tim well state temennya dari 100 investor teratas yang memegang koin berbasis etherium temen-temen ya salah satu investor dari 100 pemegang koin berbasis etherium ini ya telah membeli sip senilai 24 juta US dollar ya sejak hari Minggu kemarin temen dan saat ini totalnya ya katanya itu sekitar 202 juta US dollar dalam token Shiba Inu temennya dan kalian bisa lihat di sini temennya untuk kepemilikan Shiba Inu ini cukup besar temennya kalau kita melihat di sini mana hanya dimiliki 1,8 persennya dari total asetnya temennya temennya dan metik baru satu ko satu persen dari total asetnya yang dimiliki oleh paus tersebut temennya namun di sini sip 6,13 persen ini jumlah yang lumayan banyak ya temennya yang dimiliki oleh 100 investor teratas pemegang koin yang berbasis jaringan etherium nomen Oke yang berikutnya di sini didikuti sip dari YouTube lagi katanya Amazon Shiburn yang menghancurkan 40 juta sip total 150 juta terbakar jadi ini adalah pembakaran dari komunitas temennya dimana Yuri Mokchen menjelaskan komunitas Shiba Inu telah membakar sekitar 150 juta token Shiba Inu ya termasuk 40 juta dihancurkan oleh platform yang membakar Shiba Inu melalui Amazon cuy ya Oke jadi intinya ini adalah salah satu pembakaran dari komunitas Shiba Inu ya seperti yang sudah dijelaskan di sini akun Twitter sip Superstore yang mewakili pengembang game Travis Jackson ya temennya pada hari minggu kemarin dia itu telah berhasil membakar sekitar 39,5 juta Shiba Inu atau dibulatkan sekitar 40 juta sip sudah terbakar ya melalui program tautan rujukan di Amazon temennya dan di sini untuk Shiba Brun juga sudah mendeteksi ya bahwa katanya itu dalam mengurung waktu 24 jam The Hasbin total of 140 juta Shiba Inu ya sudah di Brun dalam 28 transaksi ya di Shiba Brun atau di portal pembakaran Brun Nah kalau kita lihat untuk portal pembakaran Brun Shiba Inu saat ini temennya memang mengalami penurunan ya hingga minus 45% ya jadi ini naik turun lah temennya Oke meskipun begitu ya jika kita lihat di transaksi di Brun ya atau transaksi pembakarannya di sini 2 jam 4 jam 6 jam 7 jam 8 jam terus-terusan masih ada pembakaran temennya meskipun jumlah atau nilainya itu berkurang ya karena memang untuk oleh ya jika dilihat di Shiba Brun ini saat ini mengalami penurunan hingga 40% ya yang kadang-kadang bisa naik bahkan ratusan persen untuk pembakarannya temennya karena memang ini pembakaran real dari komunitas Shiba Inu yang dibakar di portal pembakaran Brun karena memang ketika membakar Shiba Inu di sini ya mereka itu akan mendapatkan pasif income berbentuk token Riosi fashion Oke dan yang terakhir dikutip dari bank crypto.com sip akankah terus meningkat Peter Brand dan David Gosgen timbang jadi memang kita ketahui ya Shiba Inu itu memang saat ini itu salah satu crypto currency atau token meme yang paling banyak dibicarakan ya karena memang Shiba Inu telah sukses berhasil menggulingkan dogecoin ya sebagai raja meme temen karena cukup viralnya temen ya Shiba Inu itu telah memiliki banyak komunitas dan komunitasnya bisa dibilang cukup kuat temen ya dan selain itu Shiba Inu juga saat ini dikenal ya memiliki proyek yang banyak banget di ekosistemnya dengan tujuan untuk memberan Shiba Inu karena memang Shiba Inu tidak dijadikan utilitas utama di ekosistem namun dijadikan target utama untuk di brand oleh proyek-proyek di ekosistem Shiba Inu itu dong nah dan kabar baiknya temen ya di sini Peter Brand yang adalah salah satu analis paling berpengalaman di pasar keuangan temen ya baru-baru ini dia itu menyatakan bahwa Shiba Inu itu bisa bangkit alias bisa ke bulan ya atau to the moon temen ya dan dia itu katanya juga membagikan analisanya melalui trading views temen ya dan analisa teknis terbarunya Beth mengatakan bahwa Shiba Inu itu mungkin bisa memasuki siklus bulis terbarunya temen ya ya mudah-mudahan analis dari Peter Brand atau seorang analisa berpengalaman ini ya dalam bidang keuangan bisa kejadian temen amin dan gak hanya itu ya seorang David Goldstein ya temen adalah salah satu nama terkenal di pasar crypto temen ya dia itu juga menunjukkan katanya kenaikan harga sip itu bisa terus berlanjutan ya jadi intinya temen ya entah dari David Goldstein nomornya dan dari seorang analisa keuangan ya Peter Brand intinya kedua orang ini sangat bulis ya untuk Shiba Inu ya ini menurut pendapat atau analisa mereka berdua ya melihat Shiba Inu saat ini telah memasuki siklus bulis katanya temen ya dan David Goldstein tadi juga menguapkan bahwa kenaikan Shiba Inu itu masih bisa berlanjut untuk satu jadi itu tadi temen ya update-an dan news mengenai Shiba Inu temen ya Jadi kalau menurut Didi pribadi juga temen ya Shiba Inu itu masih ada potensi yang cukup besar untuk kebulan temen ya mengingat proyek-proyek dari ekosistem Shiba Inu yang cukup bagus ya yang saat ini masih dalam perkembangan temen ya namun bagaimana kalau menurut kalian mengenai hal ini kalian bisa tuliskan berapa kalian di kolom komentar Oke namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia crypto karansi itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi jadi bicaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share komen dan di subscribe temen karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan membuatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa